KUASA HUKUM SUSI AIR Kuasa hukum Susi Air Donald Faris mengaku pihaknya kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten Melinau, Kalimantan Utara yang mengusir pesawat milik mantan menteri Susi Puji Astuti itu. Diketahui, Susi Air diusir karena perpanjangan kontrak menempati Hanggar Melinau sudah habis sejak akhir tahun lalu. Namun, manajemen Susi Air sudah meminta perpanjangan izin untuk menempati Hanggar Melinau pada November 2021 kepada Bupati Melinau WMPW Mawa secara langsung. Namun, izin perpanjangan itu ditolak. Ia menilai respon itu janggal karena surat penolakan izin tersebut ditekan langsung oleh WMP. Namun, Donald mengatakan sudah ada indikasi WMP akan memberikan sewa Hanggar kepada pihak lain sejak lama dan tidak memperpanjang izin sewa untuk Susi Air. Manajemen Susi Air telah mengajukan permintaan waktu untuk pemindahan barang selama 3 bulan. Hal ini karena pesawat sedang proses perawatan mesin di luar negeri dan banyak perlengkapan kerja di Hanggar. Ia mengatakan, pemindahan pesawat Susi Air secara paksa akan berdampak pada pelayanan maskapai ke masyarakat Kalimantan Utara dan sekitarnya. sementara menolakan tonton!